Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, saya dapat turut serta dalam konferensi virtual bertajuk Perempuan dalam film dan perfilman Indonesia ini Sejak tahun kemarin, saya dan tim sedang menjalankan penelitian tentang pengorganisasian kerja perfilman Namun, tidak fokus terhadap pekerja perempuan Sehingga, saya harus membuat penelitian baru sejak awal April lalu Tapi yang saya pilih adalah generasi baru perempuan pekerja film di Indonesia Saya akan mengawali paper ini dengan menyampaikan latar belakang Film sebagai salah satu subsektor industri kreatif yang menempatkan sumber daya manusia sebagai modal utamanya Tak dapat dipungkiri bahwa para pekerja memegang peran penting dalam kemajuan maupun kemunduran sebuah industri Pengamatan awal yang saya lihat, jumlah perempuan dalam sebuah tim produksi film di Indonesia Belum berbanding seimbang dengan jumlah laki-laki Pada jabatan-jabatan tertentu, cukup sulit untuk menemukan pekerja berjenis kelamin perempuan Pandangan ini menitikberatkan pada rasio jumlah pekerja perempuan dan laki-laki Bukan pada kualitas kerjanya Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai sebuah masalah kesenjangan Hal ini merujuk pada pendefinisian UNICEF tentang kesenjangan gender Sebagai statistik antara laki-laki dan perempuan yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam jumlah tertentu Ditambah lagi keresahan yang dirasakan melalui gencarnya kampanye sinematik gak harus toksik Yang diinisiasi oleh sejumlah penggiat film di Indonesia Hal tersebut mengingatkan saya pada salah satu forum diskusi pada rangkaian kegiatan Jogja ASEAN Film Festival tahun 2019 Di sana, Kamila Andini dan Sekarsari bercerita tentang suka duka sebagai perempuan pekerja film Sekaligus berperan sebagai ibu Mbak Mira Lesmana menyampaikan bahwa telah memasukkan klausul tentang pelajaran seksual Pada kontrak kerja di PH-nya Tindakan tersebut telah menjadi motivasi dan upaya saling menjaga Agar para perempuan pekerja film terus produktif dan nyaman dalam bekerja Lebih lanjut lagi, membahas tentang pekerja perempuan adalah topik yang menarik Dan dibutuhkan untuk terus digali Sebuah pertanyaan yang mengusik saat ini adalah tentang bagaimana generasi baru pekerja film Generasi baru perempuan pekerja film di Indonesia mengenali dirinya Mini riset ini menggunakan metode pengumpulan data berbentuk wawancara Sejumlah pertanyaan terbuka telah dipersiapkan dan dikirimkan kepada narasumber Penyebaran pertanyaan dilakukan secara daring melalui WhatsApp Jawaban yang diberikan berupa tulisan maupun rekaman suara Calon narasumber jumlahnya lebih dari yang disajikan Namun tidak semua dari mereka yang ditargetkan bersedia untuk menjawab Dan ada yang menjawab secara tidak lengkap Narasumber terpilih adalah para perempuan pekerja film yang tersebar di Jogja, Solo, Jakarta, dan Tegal Terima kasih saya ucapkan kepada 10 orang narasumber yang bersedia bekerja sama dalam penelitian ini Kalian sungguh perempuan-perempuan hebat yang membanggakan Saya akan bercerita tentang identitas para narasumber Dimana rentang usia mereka antara 23 hingga 37 tahun Mereka telah membuat film sejak awal tahun 2000-an dan aktif hingga saat ini Dari usia dan masa kerja, dalam pembagian kurun waktu sejarah film Indonesia Mereka masuk dalam kategori generasi baru pasca reformasi Meskipun secara jumlah angka 10 tidak dapat mewakili sekian banyak jumlah perempuan pekerja film di Indonesia Namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada gambaran secara kualitatif Dan tidak untuk mengeneralisasi Kesepuluh narasumber merupakan perempuan berpendidikan tinggi Yang memiliki kemampuan, kemandirian, dan penghasilan secara profesional Mereka lulus dari berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia Sejujurnya, saya memiliki keinginan untuk menambahkan narasumber yang pernah aktif bekerja dalam perfilman Tetapi saat ini tidak lagi Serta mereka yang pernah aktif tetapi saat ini beralih profesi di bidang non-produksi dalam perfilman Indonesia Namun apa boleh buat? Dekatnya deadline, keterbatasan waktu dan energi Mengharuskan saya mengurungkan keinginan tersebut untuk sementara Berikut adalah hasil dan pembahasan sementara Yang terbagi menjadi 4 poin Poin pertama akan membahas tentang pengalaman bekerja Masa kerja para generasi baru ini antara 3 hingga 13 tahun Masing-masing mereka pernah menempati beberapa jabatan berbeda selama pengalaman bekerjanya Namun saat ini mereka telah menentukan spesialisasinya Yaitu sebagai produser, sutradara, dan penulis naskah Salah satu dari mereka berpendapat bahwa Para perempuan menempati posisi tersebut Karena kecenderungan sifat teliti dan lebih rapi yang dimilikinya Sedangkan laki-laki dirasa lebih bertenaga dan cocok menempati posisi-posisi teknis Beberapa diantaranya telah memiliki rumah produksi sendiri yang berbadan hukum Mereka telah menempati jabatan sebagai leader dan pengambil keputusan Sehingga diharapkan mereka mampu berperan dalam menciptakan iklim bekerja yang lebih sehat dan ramah perempuan Kondisi ini dapat dipandang sebagai indikator kemandirian generasi baru dalam memilih karir dan kemampuannya dalam membangun masa depan Hal yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut adalah proses mereka menentukan spesialisasi jabatannya Sehingga dapat dijadikan dasar dalam memahami terjadinya kesenjangan rasio jumlah perempuan dan laki-laki pada satu jabatan tertentu Seluruh narasumber bersepakat bahwa bekerja di perfilman tidak memiliki jam kerja yang pasti Masing-masing tahapan produksi memiliki tingkat jam kerja yang berbeda Dan puncak tertinggi ada pada tahap produksi Narasumber menyampaikan bahwa tidak dimungkinkan waktu bekerja delapan jam per hari pada saat proses produksi berlangsung Namun pada saat tidak ada proyek mereka dapat menikmati waktu luang yang lebih Karakter kerja produksi film by project menumbuhkan kesadaran akan ritme kerja yang tidak pasti Hal demikian menjadikan para pekerja berstrategi dalam menghadapinya Narasumber sepakat bahwa komposisi jumlah pekerja perempuan dan laki-laki dalam tim produksi yang pernah mereka ikuti Antara 3 sampai dengan 30% Rasio 30% pekerja perempuan dari keseluruhan jumlah pekerja merupakan rasio terbesar dan itu cukup jarang Biasanya di bawah itu Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa pernah ada produksi film yang keseluruhan krunya adalah perempuan Sekelompok perempuan menginisiasi produksi film secara khusus dengan tujuan tertentu Secara sederhana persoalan kesenjangan sering dijawab dengan alasan beban kerja jabatan tertentu lebih membutuhkan tenaga dan otot Yang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki Namun hingga saat ini belum ada penelitian secara detail terkait beban kerja masing-masing jabatan Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa faktor biologis manusia menjadi penyebab tidak seimbangnya jumlah pekerja perempuan dan laki-laki dalam perfilman Indonesia Dan apabila hal tersebut benar adanya Maka upaya pemetaan untuk menemukan celah penyeimbang perbandingan jumlah pekerja dapat ditelusuri lebih lanjut Menurut saya penyebab kesenjangan yang terjadi bukan hanya berasal dari masalah yang bersifat natural Namun juga terkait dengan masalah kultural yang lekat dengan masyarakat Indonesia Oleh karena itu dibutuhkan sebuah penelitian lebih komprehensif terhadap penyebab permasalahan tersebut Pada gilirannya dapat dimunculkan sebuah rekomendasi untuk mengatasinya Saya akan sedikit bercerita tentang sebuah pengalaman Dimana pada suatu ketika saya turut serta dalam sebuah kompetisi yang tidak membedakan peserta perempuan dan laki-laki Hasilnya adalah tidak ada satupun peserta perempuan yang lolos pada babak penyisihan Tantangan kompetisi yang diberikan adalah lari lintas alam, downhill, motocross, dan off-road Jika dilihat sepintas, maka nampak bahwa wajar jika para laki-laki menang karena mereka lebih kuat tenaganya Namun ketika saya amati lebih teliti, peserta perempuan kalah karena penilainya merupakan akumulasi total dari seluruh cabang perlombaan Padahal pada masing-masing cabang, peserta perempuan ada yang menepati urutan 10 besar Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran bagi saya bahwa perempuan memiliki daya saing meskipun kadang secara aturan tidak diuntungkan Pada kondisi yang lain, jabatan di bidang produksi film mensyaratkan spesialisasi keterampilan Sehingga tidak tertutup peluang pekerja perempuan untuk menduduki setiap jabatan yang ada Untuk itulah penekanan mengasah dan meningkatkan keterampilan melalui latihan menjadi penting Sehingga seseorang dapat menjadi ahli Sesuai dengan pepatah, praktis, make perfect Sebenarnya kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Bahwa perempuan dapat menempati seluruh jabatan yang ada Hal itu diperkuat oleh kesaksian para narasumber yang menyatakan tidak ada perbedaan beban kerja pada saat sebuah jabatan dipegang oleh laki-laki maupun perempuan Sejauh ini, pekerja perempuan jarang menempati posisi di Departemen Teknis karena adanya anggapan bahwa bagian tersebut dibutuhkan tenaga laki-laki Apakah iya? Dalam Departemen Teknis tidak ada jabatan yang terbuka bagi perempuan Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan kru building yang seimbang Seperti contoh, profesi di IT pada Departemen Kamera juga membutuhkan ketelitian Bisa cocok dengan karakter perempuan Oleh sebab itu, pentingnya pengidentifikasian beban kerja pada masing-masing Departemen menjadi urgen dilakukan Sebagai upaya mencari solusi atas kesenjangan rasio gender pekerja Gap rasio 20% dapat diisi oleh para perempuan berdasarkan beban kerja yang potensial untuk diduduki Hasil identifikasi tersebut dapat dijadikan rekomendasi bagi penentu materi peningkatan kapasitas yang diinisiasi khusus untuk pekerja perempuan Pada poin yang kedua, akan membahas tentang diskriminasi dan pelecehan yang pernah dialami maupun disaksikan oleh para narasumber Para narasumber menyatakan belum pernah mengalami dan menyaksikan terjadinya diskriminasi selama mereka bekerja Beberapa menyampaikan bahwa pada proses kerja perfilman berjalan secara organik Sehingga meniadakan rasa perlakuan yang tidak adil Untuk lebih memberikan penilaian yang objektif akan kondisi ini Maka observasi selama proses produksi penting dilakukan oleh pihak di luar dari tim produksi tersebut Hal serupa juga disampaikan beberapa narasumber terkait dengan pelecehan yang disaksikan Seringkali korban pelecehan tidak menganggap perilaku tersebut sebagai sebuah bentuk pelecehan Catcalling dan body shaming adalah perilaku pelecehan verbal yang sering terjadi Pada saat produksi yang menguras tenaga dan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang Menempatkan perilaku-perilaku pelecehan tersebut sebagai sebuah bentuk hiburan Atau biasa disebut sebagai tombongan tuk Pelaku dari pelecehan ini biasanya adalah sesama pekerja Bentuk lain adalah perilaku pelecehan fisik berupa colekan yang dilakukan oleh pihak lain Seperti pejabat yang bertindak sebagai klien maupun pekerja dengan jabatan yang lebih tinggi dari korbannya Kondisi ini telah memperlihatkan adanya relasi kuasa yang terjadi atas sebuah peristiwa pelecehan Dan seringkali peristiwa tersebut terkuburkan Pada kasus yang lain, pelecehan fisik pernah dialami oleh narasumber Yang dilakukan sesama pekerja yang dia kenal dalam satu proyek produksi Peristiwa itu terjadi di luar jadwal kerja produksi namun berlangsung di lingkungan rumah produksi Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat terjadinya pelecehan kepada perempuan pekerja film Bukan hanya pada saat produksi saja Masuk ke poin yang ketiga Membahas tentang relasi perempuan pekerja film dengan lingkungan sosialnya Keluarga memberikan peran penting dalam keberlangsungan maupun berhentinya karir pekerja perempuan Alasan tersebut nampak klise Namun beberapa narasumber mengamini hal tersebut Bekerja di bidang perfilman sungguh tidak pasti ritme kerja dan jam kerjanya Oleh sebab itu membutuhkan kerjasama yang baik dengan pasangan dan keluarga Serta pentingnya pemahaman lingkungan sosial sekitar Terkait dengan relasi perempuan dan lingkungan sosial Beberapa perempuan pada awalnya ditentang oleh orang tuanya pada saat memilih profesi sebagai pekerja film Generasi baru pekerja film ini ternyata telah mampu menjawab keraguan lingkungan terdekat dengan kerja nyata Strategi yang paling sederhana adalah mampu membagi waktu dengan baik Memperlihatkan hasil kerja melalui beragam penghargaan yang pernah dimenangkan Menunjukkan proyek-proyek yang dikerjakan Serta kemampanan ekonomi tentunya Pengenalan profesi-profesi di bidang perfilman kepada masyarakat luas perlu untuk dilakukan Literasi tentang prospek kerja dan penghasilan Diputuhkan agar meningkatkan animu perempuan generasi berikutnya berprofesi di bidang ini Para profesional perfilman dapat turut serta mengajar di sekolah-sekolah Untuk memberikan pemahaman tentang profesinya dan memberikan motivasi Sehingga diharapkan profesi-profesi di bidang perfilman menjadi populer dan dicita-citakan oleh generasi mendatang Serta tidak ada lagi keraguan untuk menekuninya Poin yang keempat terkait dengan Mara Narsumber memberikan informasi pengalaman membuat film yang menyuarakan persoalan perempuan Beberapa yang lain belum memiliki kesempatan merealisasikan idenya Dan secara terus menerus mengolah ide untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui film-film yang diproduksinya Hal ini memberikan gambaran bahwa telah adanya kesadaran perempuan dalam memanfaatkan film sebagai media advokasi Meskipun pada kondisi yang lain, seorang narasumber menyatakan bahwa dia sebagai penulis naskah Bekerja untuk memenuhi hajat ide laki-laki Dia tidak memiliki kuasa untuk mewujudkan gagasan tentang kesetaraan gender Sejauh ini, dia merasa kurang adanya forum diskusi sesama penulis perempuan untuk saling berbagi dan mengembangkan gagasan Hal ini bisa jadi merupakan alasan kenapa perempuan penulis naskah belum dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan cerita yang berpihak pada perempuan Wacana-wacana tentang perempuan yang dihadirkan dalam film mereka cukup beragam Di antaranya kesetaraan gender dan woman empowerment Film-film tersebut menghadirkan ide cerita tentang human trafficking, hak perempuan dalam berpendidikan, pernikahan remaja, sampai dengan pelecehan di lokasi bekerja Saya menilai karya-karya mereka layak untuk dikoleksi dan dijadikan materi literasi Pada bagian akhir wawancara, para nasumber menyampaikan bahwa tantangan lebih berat yang dihadapi setelah film-film itu jadi adalah bagaimana penonton dapat memahami gagasan yang mereka sampaikan Persoalan yang dihadirkan adalah keseharian, sehingga targetnya adalah masyarakat luas Namun kurang bisa didekatkan dengan mereka Pada titik inilah, para pengkaji film dibutuhkan peran sertanya Teman-teman kafein diundang untuk turut serta Semakin banyak film-film tersebut dibahas, diputar, dan didiskusikan akan semakin mendekatkannya dengan masyarakat Karena pembahasan masih berlanjut dan masih berjalan, saya akan menutup paper ini dengan beberapa rekomendasi bagi pemangku kepentingan sebagai berikut Yang pertama adalah perlu adanya identifikasi beban kerja masing-masing jabatan sebagai dasar peningkatan kapasitas pada jabatan yang potensial diduduki oleh perempuan pekerja sebagai upaya penyetaraan rasio jumlah pekerja Yang kedua adalah kesempatan bagi pengkaji untuk mengamati secara langsung selama proses produksi Karena pengamatan lapangan akan memberikan gambaran lebih nyata untuk fokus penelitian terhadap para pekerja ini Yang ketiga adalah pentingnya pelatihan kepemimpinan dan peningkatan kapasitas di bidang keahlian bagi perempuan pekerja Karena dengan menempati jabatan yang strategis dengan lebih percaya diri dalam menyuarakan kestaraan gender serta menghadapi diskriminasi dan pelecehan di lingkungan kerjanya Yang keempat, forum diskusi perempuan perlu untuk dihidupkan guna menggodok ide-ide brilian mereka Serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan permasalahan yang dihadapinya melalui pendanaan agar semakin banyak film yang diproduksi Kelima, pentingnya literasi penonton dalam bentuk pemutaran, diskusi, dan kajian atas film-film yang dibuat oleh perempuan Agar film yang dihasilkan lebih luas diedarkan, ditonton, dan dibicarakan Demikian yang bisa saya sampaikan melalui paper ini Semoga memberikan manfaat Saya menunggu masukan dan saran untuk penelitian saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih